Intro Inspirasi kali ini temanya adalah Membangun pola kecerdasan untuk anak usia dini Masih dalam serial pendidikan anak usia dini Nah ketika anak sampai usia 6 tahun itu pertumbuhan otaknya luar biasa Terutama pertumbuhan volume otak dan tingkat kecerdasan Jadi memang anak belum tahu kenapa dia belum belajar Saat orang di atas 20 tahun belajar itu kayak install program Kayak enter data Tapi kalau sudah harddisknya tidak besar dan prosesornya tidak bagus Tidak cerdas maka di install program juga malah komputernya ngeheng Alias pusing gitu ya Nah jadi maka di usia dini ini adalah pembentukan pola termasuk kecerdasan Gimana membuat anak cerdas maka perlu tipsnya Sejak anak usia dini kita akan belajar membangun anak cerdas di usia dini Otak akan cerdas ketika dilatih dengan di enter data Atau distimulasi bagian-bagiannya Nah cara praktisnya adalah dorong rangsang anak untuk ingin tahu secara antusias Dia itu pengen tahu makanya sebenarnya kalau punya anak usia dini ya terutama dua tiga empat tahun itu Banyak nanya itu jangan jengkel jangan marah bersyukur Itu anak cerdas Nanya semuanya ditanyain itu kenapa begini kenapa sayur warnanya hijau kenapa kumumu bisa terbang Kok gunung bisa meletus sih kok burung bisa begini Wah dia semuanya ditanyakan Bersyukurlah itu ciri-ciri anak cerdas Nah kalau anak anda diem duduk manis gak pernah nanya Maka anda perlu menerapi dia dengan cara sederhana Ajak anak sering-sering pergi mengunjungi hal-hal yang baru Ketempat-tempat yang baru mengerti hal yang baru Jadi misalnya diajak ke pemadam kebakaran Diajak pergi ke sawah Diajak ke peternakan Diajak ke tempat hiburan Dibawa masuk ke restoran tapi ke dapurnya Untuk melihat sesuatu yang baru lihat pabrik Apa saja sesuatu yang baru Nah tentu anak akan punya kesukaan Misalnya oh anak nomor satu sukanya ini dunia ini Nomor dua dunianya ini Nah ketika dia menemukan kesukaan anak Anda bisa mengeksplorasi hal itu Dengan mengunjungi tempat-tempat yang baru Ketika dia mengunjungi tempat yang baru Melihat hal yang baru Hal yang baru ya Anak kami bawa ke airport Bukan hanya naik pesawat Tapi ke hangar tempat dimana pesawat itu di maintenance Ya tentu kami tidak sendirian sebagai pribadi Kami kebetulan punya sekolah playgroup TK Happy Holy Kid Kami bawa anak-anak pergi ke sana Dan tentunya termasuk anak kami Waduh sepanjang jalan pulangnya Dia banyak bertanya mengenai hal itu Nah ketika dia bertanya dijelaskan Maka dia pengen mendengar Kenapa dia pengen tahu gitu ya Tapi kalau dia sedang tidak pengen tahu Lalu diajari gitu ya Emangnya gue pikirin Anak tidak berminat Maka picu keingintauan anak Dengan melihat hal-hal baru Dunia baru Sehingga dia bertanya Dia pengen tahu mengenai hal itu Lalu dijelaskan Itu akan diserap habis Dengan melalui dialog Yang memang dia ingin mengetahuinya Menstimulasi kecerdasan anak usia dini Tentu bukan dengan les matematika gitu ya Hal-hal yang susah Les menulis Bahkan itu sebenarnya ya Sambilan aja dia akan pasti bisa Saya takut nanti anak justru trauma menulis Bisa menulis tapi gak suka nulis Bisa baca tapi gak suka baca Kenapa? Karena itu terlalu dipaksa berlebihan Justru pada anak usia dini Itu boleh misalnya seperti menggambar Menyanyi, menari Sekalipun gak punya bakat Anda pergi ke taman kanak-kanak Semua anak TK menyanyi, menari, menggambar Karena itu dunia mereka Nah kalau itu dunianya Maka kita bisa menstimulasi lewat dunianya Kita bisa mengajari anak Menyediakan sebanyak mungkin kesempatan Untuk mengeksplorasi Misalnya corek-corek menggambar Kalau gak nanti malah dinding kamar, dinding rumah Dicorek-corek Sediakan kertas yang banyak Ajari anak banyak-banyak menyanyi Bahkan kalau mau les menyanyi atau les musik Tentu yang gampang sederhana Jangan piano itu nanti untuk anak usia SD Tapi usia dini misalnya origin Main, mungkin bukan musiknya Menyanyinya Nah itu membuat anak senang Lalu dia distimulasi Paling tidak untuk musical intelligence-nya Tapi ketika satu bidang kecerdasan Distimulasi itu sebenarnya membuat Suasana hati itu suka cita Dan rasa ingin tahu dikembangkan Dipicu dengan tadi banyak hal yang baru Maka secara keseluruhan Anak usia dini akan menjadi anak yang antusias Dan cerdas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.